Ini akhir-akhir ini banyak ini polemik tentang Yesus versus Isa kan Nah itu juga terjadi di kalangan pendeta dan juga kaum-kaum akademisi teolog gitu kan Nah banyak juga yang apa ini Menekankan bahwa memang Isa dan Yesus itu adalah sama oknumnya Gimana itu Bang? Ini kan dalam artian orang-orang yang kita anggap yang lebih tahu gitu kan Bagaimana dengan juga teolog gitu Bu Aisyah? Bagaimana sih Pak? Apa sudah dari ini tadi aku? Kenapa ulang? Kenapa? Pak Isu dan Isa Waduh itu kan sudah clear ya di pemerintah Sudah clear pemerintah sudah mengumumkan itu Jadi nggak perlu itu lagi ya Maksudnya di masjid beliau ini begini Bu Aisyah tentang pendeta-pendeta gini ya Kalau kemarin itu ada yang berusaha untuk membenturkan saya Karena perdebatan Isa dengan Yesus ini Itu menjadi viral dan booming banget ya bagaimanapun itu karena saya gitu loh Saya nggak bangga gimana-gimana Cuma ya dimulai dari sana gitu loh Nah sampai lah saya direaksi sama pendeta Sirasoro Orang-orang membenturkan saya dengan beliau Padahal ternyata beliau itu sepakat dengan saya Ya bahwa memang itu berbeda Oke Jadi nggak ada Maksudnya yang berbenturan dengan pendeta-pendeta sekalipun Kita satu suara Karena pacuan yang kita jadikan itu adalah Bagaimana kita mengvaluasi mereka itu dari landasan historisnya Dan klaim teologis yang mereka ajukan Dan untuk membangun moderasi kehidupan beragama Itu harus dibedakan Nggak boleh sama Ya Jadi nggak ada masalah Dan hasilnya apa Elia Hasilnya apa Hasilnya adalah Yesus dan Isa Yesus dan Nabi Isa Itu dua tokoh yang berbeda Dua tokoh yang berbeda Ya Kalian boleh lihat lah konfirmasi dari pendeta-pendeta yang nge-reaction saya itu Itu udah ini kok Udah konfirmasi Saya nggak bertentangan dengan siapapun Karena saya tahu pada akhirnya Ya Beberapa orang akan menyadari maksud saya itu Dan sekarang puji Tuhan mereka menyadari itu ya Yang tadinya menggebu-gebu melawan saya Sekarang mulai kalem Yang tadinya berapi-api menghujat saya Eh ternyata menjadi sepakat dengan saya Artinya ya Saya tidak perlu mengotori tangan saya Untuk terlalu terburu-buru Memberi respon Yang tidak seharusnya saya lakukan Karena kebenaran itu tetap kebenaran Kebenaran itu akan mengikuti arusnya sendiri Nggak perlu si bus Klarifikasi sana Klarifikasi sini Nggak perlu Itu toh Jadi Yesus dan Isa sudah selesai ya Itu berbeda Gitu Saya ada nih pertanyaan Buat Kak Ilyani Sama Kak Bang Jumah dulu ya Pak Randy Kepala Dusi Ada teman-teman yang lain Ada Bu Aisyah nih Mak Aisyah nih Silahkan Mak Iya Menanya apa Ini kan Ini tergantung Ini masuk ke dalam sejarah juga sih Iya Mak Aisyah itu pakar sejarah Soalnya oke Soalnya Ini gimana Aku berisik ya Iya Silahkan Itu kan Saya 24 tahun ini Maksudnya Tentang Bapak itu kan Kita nggak tahu ya Asal-usulnya Kok dia bisa ada gitu Kamu Kamu Islam atau Kristen Kristen Dan Kristen Oke Lanjut Bapak ini kan Kita nggak tahu Asal-usul Maksudnya Siapa yang Beri dia kuasa Atau Kenapa dia ada Itu Salah satu pertanyaan Buat saya Cuman Selama saya cari-cari Di Youtube Nggak ada yang bisa Pencahin Terus itu Yang Arti Tritunggal itu Saya sering dengar Dengan Pak Bambang Bambang Nelson Cuman Masih Nggak Ini Nggak ngerti Banget Nggak 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 Siapa Bambang Nelson Bambang Nelson Bambang Nelson Oh Nur Sena Akhirnya Mbak Bambang Nelson Tunggu dulu Tunggu dulu Pak Randy Ini apa Ini Maksudnya Kristen Protestan Atau Katolik Kristen Protestan Kristen Protestan 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 Jangan ke PSN Di gereja apa Pak Saya sekarang GBI Oh GBI Berarti karismatika ya Pak Iya Oke oke Silahkan Pak Lanjutkan Terus Yang ketiga Itu Kita kan Kristen sering diserang Teman-teman Muslim Mengenai Kitab kita Itu Di Apa namanya Itu Udah diubah Apakah itu Bener Apa enggak sih Kalau menurut saya Si Lebih Kemereka deh Yang rasanya Diubah Yang diadakan Sejarahnya Nggak jelas Walaupun Contoh seperti Tentang Yesus Kristus Mereka Pakai Cuman Cara Penyampaian Sejarahnya itu Menurut saya Enggak Bener Bener Enggak Si Itu Kitab kita Diubah Apa enggak Terima kasih Tunjukin Aja Buktinya Di bagian Mana Yang diubah Bro Kalau 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 Udah Bicara Kritik Teks Aku Kalau Dikomper Dengan Kristen Aduh Para mereka Itu Untuk Teks Kristen Jangan Dicoba Mana Ada Yang menandingi Manuskrip Alkitab Di seluruh Kitab suci Di seluruh Dunia Jadi Kalau Mereka Bilang Dipalsu Palsukan Monggo Monggo Aja Itu Haknya Mereka Mereka Ngomong Gitu Karena Mereka Sendiri Masih Bingung Dengan Injil Yang Mereka Bilang Yang Mereka Yakinin Punya Tapi Kalau Misalkan Mereka Bilang Injil Lari Dengan Injil Yang Kita Pegang Itu Tidak Beda Beda Injil Mereka Injil Yang Mereka Yakini Kan Injil Yang Diturunkan Kepada Nabi Isa Sedangkan Injil Yang Kita Pegang Itu Adalah Injil Yang Dituliskan Oleh Para Rasul Jadi Injil Yang Mereka Maksud Itu Bukan Injil Yang Kita Pegang Gitu Langkahnya Dia Bilang Oh Beda Makanya Yang Kita Punya Dibilang Mereka Palsu Nah Itu Kan Haknya Mereka Itu Hak Mereka Kak Lagi Pula Kalau Mereka Berkata Injil Sudah Dipalsukan Diubah Yang Diubah Kan Injil Nabi Isa Bukan Injil Yang Kita Punya Bukan Injil Yang Ditulis Para Rasul Itu Kan Beda Gimana Sih Gak Cerdas Masa Literasi Sendiri Dihianati Gak Boleh Gitu Ya Jadi Kalau Dikatakan Diubah Ubah Ya Gak Apa Mereka Berkata Injil Sudah Dipalsukan Taurat Sudah Dipalsukan Gak Apa Itu Iman Mereka Bro Kita Hargai Itu Tapi Injil Yang Mereka Yakini Itu Bukan Injil Kita Jadi Yang Disebut Dipalsukan Dan Lain Lain Itu Bukan Merujuk Kepada Apa Yang Kita Pake Saat Ini Gitu Loh Karena Sama Sekali Gak Ada Hubungannya Dengan Mereka Ya Gitu Ya Tapi Kalau Soal Injil Malah Injil Injil Kita Pegang Ini Saat Ini Itu Sudah Kenyataannya Ya Itu Menjadi Anunya Mereka Jadi Jadi Apa Ya Tambahan Itu Ya Untuk Apa Namanya Di Dalam Mereka Pemahaman Mereka Tapi Kalau Mengenai Trinitas Ini Gimana Cara Kerjanya Biar Mereka Contoh Kalau Mereka Ini Kita Kan Orang Kristen Sering Dipertanyakan Soal Itu Bagaimana Tanggapan Kita Kalau Seandainya Sewaktu Waktu Kita Dipertanyakan Hal Gitu Apa Yang Ditanya Emang Yang Mengenai Trinitas Itu Kan Itu Paling Anti Banget Itu Yang Sering Mereka Pakai Untuk Serang Kita Apalagi Kalau Khusus Jemaat Jemaat Ini Jemaat Apa Namanya Mungkin Kalau Nanya Ke Yang Namanya Pendeta Teologi Mungkin Mudah Menyampaikan Kalau Jemaat Bingung Gitu Pokoknya Trinitas Itu Berbicara Tentang Seperti Apa Allah Yang Satu Itu Ya Allah Yang Satu Allah Yang Esa Itu Yaitu Bapak Yang Di Dalam Berdiam Firmannya Yang Disebut Anak Dan Rohnya Yaitu Yang Disebut Roh Kudus Maka Bapak Yang Adalah Allah Yang Esa Dengan Firmannya Sendiri Yang Disebut Anak Dengan Roh Nya Sendiri Yang Disebut Dengan Roh Kudus Itulah Allah Yang Esa Satu Di Dalam Hakikat Kealahan Yang Sejati Itu Aja Gak Ada Yang Lain Lain Lagi Ya Jadi Trinitas Itu Tidak Berbicara Tentang Bagai Apa Namanya Tidak Berbicara Tentang Jumlah Tapi Berbicara Tentang Seperti Apa Allah Kita Itu Gitu Aja Kan Mereka Kadang Bilang Kan Tiga Tuhan Tiga Tuhan Agak Susah Susah Karena Kita Berbicara Tentang Allah Yang Diluar Rasio Kita Yang Berada Di Dalam Rasio Mau Memahami Yang Diluar Rasio Yang Mustahil Tetapi Alkitab Ada Sebagai Bimbingan Kita Karena Dia Mewahyukan Dirinya Dalam Alkitab Gitu Apa Yang Disingkapkan Itu Bagian Kita Yang Tidak Disingkapkan Itu Bagian Allah Ya Oke Kasih ya Kaya Pemahamannya Oke Semangat Ya Oke God bless you God bless you